Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di BOM channel bimbingan online matematika Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang suku banyak Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM channel Baik untuk materi yang pertama kita akan mereview kembali tentang teori mahasiswa pada suku banyak Di antaranya adalah jika suku banyak fx dibagi dengan x-k Maka sisanya adalah fk Sx sama dengan fk Kemudian teori mahasiswa yang kedua Jika suku banyak fx dibagi dengan ax plus b Maka sisanya adalah f min b per a Kemudian teori mahasiswa yang ketiga Jika suku banyak fx dibagi dengan x min a x min b Maka sisanya adalah px plus g Berikutnya kita akan bahas aplikasi teori mahasiswa khususnya yang ketiga Yaitu jika suku banyak fx dibagi dengan x min a x min b Ini adalah pembagi Ini adalah pembagi Hasil bagi kemudian sisa Ada pun contohnya sebagai berikut Suku banyak fx dibagi x min 1 sisanya 2 Dibagi x min 2 sisanya 6 Jika fx dibagi x min 1 x min 2 sisanya adalah Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya Secara umum fx sama dengan x min 1 x min 2 hx plus bx plus g Pembagi hasil bagi kemudian sisanya Perhatikan sesuai dengan teorema sisa Sisa Kita akan memasukkan x nya sama dengan 1 Apa yang terjadi Jika x nya sama dengan 1 Sebelah kiri Sama dengan 0 1 min 1 sama dengan 0 Kemudian 0 dikalikan berapapun hasilnya pasti 0 Kemudian px plus g P kalikan 1 plus g Kemudian p plus g sama dengan sisanya Yaitu 2 Kemudian yang kedua Jika kita masukkan x nya sama dengan 2 Apa yang terjadi? Sebelah kiri Sama Hasilnya adalah 0 2 kurangi 2 sama dengan 0 0 kalikan berapapun hasilnya pasti 0 Px plus g Px plus g P kalikan 2 plus g Sama dengan 2p Plus g sama dengan sisanya Maka muncul 2 persama linear Kita akan selesaikan dengan cara eliminasi Karena x nya variabelnya Koefisiennya sama Kita akan kurangkan Min p plus 0 sama dengan min 4 Sehingga p sama dengan 4 Kemudian langkah berikutnya Kita akan mensubstitusikan Salah satu variable Kedalam persamaan P plus g sama dengan 2 P nya yang kita ganti 4 Sehingga g nya sama dengan min 2 Artinya apa? Artinya Sisa Sx sama dengan px plus g Sama dengan 4x Min 2 Baik kita akan coba lagi aplikasi teorema sisa Dengan contoh yang berbeda Sukup banyak fx Dibagi x min 2 Sisanya 8 Dibagi x plus 3 Sisanya min 7 Jika fx Dibagi x kuadrat plus x min 6 Sisanya adalah Perhatikan X kuadrat plus x min 6 Sama dengan Jika difaktorkan Akan sama dengan X min 2 X plus 3 X min 2 X plus 3 Berikutnya Perhatikanlah perumusan dari fx Sama dengan X min 2 X plus 3 Hx Plus px plus g Pembagi Hasil bagi Kemudian sisanya Sesuai dengan teorema sisa S x sama dengan fk Maka kita akan mengganti x sama dengan 2 F2 Sama dengan Apa yang terjadi Sebelah kiri Sudah bisa dipastikan hasilnya adalah 0 2 min 2 Min 2 sama dengan 0 0 kali berapapun hasilnya Pasti 0 Kemudian Px plus g Sama dengan 2p plus g Sama dengan sisanya Kemudian yang kedua Kita akan masukkan f min 3 Hasilnya sebelah kiri Sama dengan 0 Kemudian sebelah kanan P kalikan min 3 Plus g Sama dengan sisanya Min 3p Plus g Sama dengan Min 7 Kemudian muncul Dua persamaan linier Dalam dua variable Kita akan selesaikan Dengan cara eliminasi Karena koefisien g Sudah sama Kita kurangkan 5p Plus 0 Sama dengan 15 Sehingga P sama dengan 3 Langkah berikutnya Adalah substitusi Ke salah satu persamaan Kita masukkan P nya 3 Dua kalikan 3 Sama dengan 6 Sehingga G Sama dengan 2 Artinya Sx Sama dengan Px Plus g Adalah 3x Plus 2 Ada pun cara yang kedua Cara yang lebih simpel Dalam menyelesaikan Aplikasi Teorema Sisa Silahkan diperhatikan Ini merupakan Bentuk umumnya Pembagi Hasil bagi Kemudian sisanya Fx Sama dengan X Min 1 X Min 2 Hx Plus Px Plus g Untuk mencari Px Plus g P Sama dengan S A Min S B Per A Min B Kemudian g A S B Min B S A Per A Min B Perhatikan S A 2 Kemudian S B 6 Dan pastinya A sama dengan 1 Kemudian B sama dengan 2 A 1 B 2 Kita akan tinggal masukkan 2 Min 6 Per 1 Min 2 Yaitu 4 Kemudian Y sama dengan 1 Min 2 Min 2 Min 2 Min 2 1 Min 2 Hasilnya adalah Min 2 Sehingga sisanya Adalah 4x Min 2 Selanjutnya Masih pada aplikasi Teorema Sisa Dengan contoh yang Berbeda pastinya Jika Px Dibagi dengan x plus 3 Bersisa 2 Maka Px Dibagi x plus 1 Bersisa Silahkan diperhatikan Soalnya Langkah pertama Kita harus menentukan Nilai dari A Dengan menggunakan Teorema Sisa S X Sama dengan F K Dengan bantuan Metode Horner Perhatikan Ini merupakan Koefisiennya 1 5 9 13 Dan A Kemudian Dibagi dengan x plus 3 Min 3 Hasilnya nanti Bersisa 2 Langkahnya Kita jumlahkan 1 Kita kalikan Min 3 Jumlahkan lagi 2 Kalikan Min 3 Min 6 Kita jumlahkan Kemudian Kita kalikan Kita jumlahkan Lagi Kita kalikan A Min 12 Perhatikan Bersisa 2 Artinya A Min 12 Sama dengan 2 Sehingga A Sama dengan 14 Langkah selanjutnya Untuk menentukan Sisa Dari Px Dibagi dengan X plus 1 Tentunya Dengan menggunakan Teorema Sisa Dengan Metode Horner Koefisiennya Sudah kita ganti A nya 14 Kemudian Dibagi dengan X plus 1 Artinya Min 1 Langkahnya Kita jumlahkan Kita kalikan Kita jumlahkan Kita kalikan Kita jumlahkan Kita kalikan Kita jumlahkan Kita kalikan Kemudian Kita jumlahkan Sehingga 6 Ini merupakan Sisa Dari Px Dibagi dengan X plus 1 Demikian Lata Di pembahasan Singkat Suku Banyak Dengan mudah Dan gampang Dipahami Bersama dengan Bom Channel Terima kasih Untuk like Dan subscribe Akhiru kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa